Halo guys, bersama saya Azharian Saputra alias Abah Di cuaca yang cukup mendung bahkan tadi sedikit hujan Kali ini saya akan membahas tentang informasi-informasi dasar mengenai siapa sih The Black Label itu Jadi, The Black Label menurut informasi adalah label rekaman yang didirikan oleh Teddy Park dan juga Crush pada tahun 2015 Label ini awalnya memiliki artis pertama yang berhasil dikontrak bernama Zion T Lalu, siapakah Teddy Park dan Crush itu? Mari kita berkenal dengan mereka Teddy Park Teddy, bernama lengkap Teddy Park atau Park Hongjun Lahir pada tahun 1978 pada 14 September Dia adalah produser lagu asal YG Entertainment Dan sekarang dia adalah produser utama untuk girl group ternama Blackpink dan penyanyi solo Penyanyi solo, Jeon Somi Jeon Somi Lalu, Crush Lalu, Crush Saya tampilkan fotonya disini Crush Lahir pada tahun 1984 Pada 28 Juli Dia juga adalah produser YG Entertainment Salah satunya Dan kini Dia sudah tidak di YG Entertainment dan The Black Label Dan dia sudah meninggalkan kedua label tersebut pada 2019 2019 2019 Lalu, sekarang kita akan mengenal perusahaan itu The Black Label Sudah saya sebutkan awal tadi bahwa The Black Label Didirikan oleh Teddy dan Crush Pada tahun 2015 Ini adalah perusahaan dan label rekaman Label rekaman lagu ya Sejak didirikan Label ini adalah anak perusahaan dari YG Entertainment Lalu, sejak tahun ini Kini The Black Label Sudah tidak Termasuk Kedalam Anak perusahaan YG Entertainment Menurut pembukuan keuangan YG Entertainment Yang lebih jelasnya kini The Black Label sudah tidak Adil di naungan Maupun di bawah Nama YG Entertainment Dan kini Dia atau perusahaan itu Sudah independen Meskipun sejak awal dia sudah Independen Lalu, pindahnya gedung Atau kantor The Black Label Ke gedung lama YG Entertainment Lalu, pindahnya gedung The Black Label Ke gedung lama YG Entertainment Pada tahun lalu Gedung YG baru Telah beroperasional Dan Kegiatan-kegiatan seperti rekaman lagu Untuk artis-artis YG Entertainment Sudah pindah ke gedung baru Lalu, bagaimana dengan gedung lama Di tahun ini The Black Label resmi pindah Kantor dan gedungnya pindah ke gedung lama YG Entertainment Dan juga sudah telah jelas Logo YG Entertainment telah berganti Yang awalnya Ada logo YG Entertainment Dengan setelah menjadi The Black Label Sekarang lebih tepatnya Mereka saling berdampingan The Black Label di kiri Lalu gedung baru YG Entertainment Baru di kanannya Saling berdekatan Tapi YG Entertainment Lebih besar gedungnya Dan baru Itu saja konten yang bisa saya jelaskan kali ini Jika ada koreksi kesalahan Bisa taruh di kolom komentar video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Saya Aji Aryansyah Selaku apa? Mengakhiri video atau konten ini Sampai jumpa Sampai jumpa